Selamat pagi Shalom, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 20 April 2023. Bapak, Ibu, Sudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini, mari kita meminta kekuatan serta tuntunan roh kudus. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu Tuhan pada pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan sudah boleh memberkati kami sejauh malam ini, di dalamnya kami boleh beristirahat. Dan pagi ini, di hari yang baru Tuhan karuniakan bagi kami, kami kembali akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya, mari Tuhan berkati kami semua, sehingga kami dapat melanjutkan melaksanakan tugas kami dengan baik. Sebelumnya Tuhan, kami akan melandasinya dengan membaca firman. Ya roh kudus, kuasai dan terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk memahami dengan baik apa firman Tuhan yang boleh kami baca pagi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ampunkan salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Firman Tuhan dengan judul Kebangkitan Kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ada ungkapan sinis dalam bahasa Toraja yang sering diungkapkan ketika seseorang tidak percaya terhadap sesuatu berita atau cerita yang dikatakan orang lain. Biasa nakwat tau, Mindan Tiro Pasadiru Pandang. Siapa yang lihat pasar di ujung pandang? Yang kita kenal sekarang adalah Makassar. Bukan tidak mungkin masih ada orang Kristen ketika mendengar cerita tentang kebangkitan dari orang mati, akan mengatakan apa mungkin orang yang sudah meninggal bisa bangkit kembali. Ya, logika memang akan sulit untuk percaya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 13 bacaan kita tadi. Dan kita telah percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, mereka yang percaya kepadanya juga akan bangkit. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Yesus dalam percakapannya dengan Marta dalam peristiwa kematian Lazarus. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih dalam Tuhan. Tidak ada artinya kita percaya jika tidak yakin akan kebangkitan Yesus. Karena itulah inti dari kepercayaan kita. Paulus meyakinkan bahwa, Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu ayat 14 bacaan kita tadi. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih dalam Tuhan. Dengan demikian, yang pertama dan terutama harus dimiliki oleh orang percaya adalah iman. Karena hanya dengan demikian, kita dapat mengerti, menerima, dan percaya kepada firman Tuhan. Pikiran manusiawi kita tidak akan dapat menyelami rahasia kehendaknya. Tetapi dengan kuasa roh kudus, kita akan dimampukan untuk memahami kehendaknya. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini, karena Tuhan memberikan kami lagi kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam renungan harian hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh mengajak kami, untuk kami boleh menerima iman kami dengan sungguh-sungguh. Karena hanya dengan percaya dengan iman, kami akan mengerti, kami akan menerima dan percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh meyakini kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus itu dalam kehidupan kami. Bapak di surga, pada pagi hari ini, sebelum kami memulai tugas dan pelayanan kami masing-masing, kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua, apapun bentuk pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab. Bapak di surga, pun kami berdoa buat saudara-saudara kami, yang mungkin hari ini dalam keadaan kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau memberkati menyembuhkan mereka, sehingga kami pun boleh sama-sama merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami Tuhan yang datang kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.